Halo teman-teman pada kesempatan ini saya akan membagikan video cara mendapatkan gambar bebas hak cipta yang bisa teman-teman gunakan untuk berbagai macam kebutuhan misalnya untuk tambahan gambar untuk di blog untuk misalnya untuk di sosial media atau juga untuk keperluan-keperluan yang selainnya jadi gambar ini memang bebas hak cipta bebas teman-teman gunakan untuk keperluan apapun termasuk untuk keperluan komersial caranya bagaimana pertama teman-teman masuk browser dulu di sini saya menggunakan Google Chrome kemudian masuk di Google.com ketika sudah masuk di search engine Google.com ini teman-teman tinggal mengetikkan di kotak pencarian ini gambar yang teman-teman butuhkan misalnya disini saya menggunakan kata kunci misalnya gambar saya ingin mencari gambar pecel nah ketika sudah masuk ini kata kunci pecel dimasukkan teman-teman bisa memilih disini ada pilihan gambar jadi yang tadi awal all itu semua hasil penelusuran ditampilkan tapi mayoritas adalah bentuk artikel jadi teman-teman harus menggunakan penelusuran gambar disini ketika sudah muncul banyak sekali pecel disini ada sangat ada banyak gambar pecel dari website-website populer di mesin pencari namun tidak semua gambar ini bisa teman-teman gunakan dengan resiko ketika teman-teman gunakan si pemilik gambar nanti bisa menuntut nah caranya bagaimana agar teman-teman bisa mendapatkan gambar pecel ini tanpa melanggar bisa bebas untuk digunakan untuk keperluan apapun nah disini di pojok ini ada tools teman-teman klik nah kemudian disini ada usage right disini teman-teman bisa menggunakan creative common license dan atau ini ada komersial and other license nah saya coba misalnya creative common license nah ini sudah muncul banyak gambar pecel yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan teman-teman namun ketika teman-teman menggunakan gambar-gambar ini alangkah baiknya juga menghargai dari si pembuat gambar atau pemilik gambar dengan mencantumkan sumbernya dari mana dari website-nya misalnya ini ada travelingyou.com misalnya teman-teman menggunakan gambar ini bisa diusahakan untuk menampilkan sumbernya dari mana meskipun ini bebas hak cipta bebas digunakan seperti itu nah ini gambar yang ditampilkan ada sangat banyak teman-teman juga bisa mencari atau gambar ukurannya jadi pengen ukuran yang seperti apa resolusinya mau yang besar sedang atau yang gambar ukuran kecil biasanya untuk website-website yang tampil itu adalah website dari luar negeri misalnya ada pixabay atau pexels.com karena ini adalah kata kuncinya kurang terlalu populer untuk internasional jadi yang muncul adalah website-website lokal Indonesia coba misalnya kita menggunakan kata kunci yang agak general dan agak banyak dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia misalnya kata dasar food misalnya healthy food lah nah kita coba kata kunci healthy food ini nanti biasanya website yang direkomendasikan oleh google yang menyediakan gambar-kambar hak cipta itu ada pingsapay, pexels, terus pxhear.com seperti itu nah seperti ini ini adalah gambar-gambar dari website terkenal dari luar negeri yang isinya adalah gambar-gambar bebas hak cipta ketika teman-teman tidak mencarinya melalui pencarian google ini teman-teman bisa langsung mengunjungi websitenya secara langsung misalnya klik di pixapay.com atau pixneo.com nah disitu gambar-gambar yang disediakan di website tersebut teman-teman bisa menggunakan secara bebas untuk berbagai keperluan biasanya saya sendiri menggunakan gambar-gambar seperti ini untuk keperluan sosial media sama mengelola blog yang saya miliki demikian informasi yang bisa saya bagikan dalam video ini jika teman-teman suka bisa like video ini subscribe juga channel saya jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih